Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan, mengilustrasikan lebih detail tentang pembahasan di video sebelumnya tentang maksudnya apa ini, perpendicular atau orthogonality jadi persamaan ini adalah x plus 2y plus 3z sama dengan 0 apakah dia adalah sebuah bidang dan pertama kita akan mengilustrasikan dengan membuat sebuah faktor A nah ini adalah faktor A ya, 1, 2, 3 begitu oke, faktor A adalah seperti ini, 1, 2, 3 nah kemudian, oke ini bentuknya ya, 1, 2, 3 kemudian kita akan membuat faktor P, OP faktor OP yang titik x, y, z nya ini berapapun asalkan ketika didotkan dia hasilnya 0 nah maka saya akan coba, yang pertama adalah min 1, min 1, 1 min 1 x 1, min 1 x 2, 1 x 3, kalau dijumlahkan 0 maka adalah yang faktor yang ini kemudian, min 3, 0, 1, min 3 x 1, 0 x 2, 1 x 3, faktornya adalah yang ini kemudian, 1, 1, min 1, 1 x 1, 1 x 2, min 1 x 3, itu adalah faktornya yang ini kemudian, 3, 0, min 1, 3 x 1, 0 x 2, min 1 x 3, itu adalah yang ini dan kita bisa melihat semua faktor ini, itu tegak lurus terhadap ini sehingga kalau didotkan 0 sehingga dia sangat patuh ya, terhadap ini ya OP.A sama dengan 0 sangat patuh terhadap ini, ini kan OP OP.A ya jadi ini sama dengan 0 jadi ini adalah OP.A 0, OP.A 0, OP.A 0, dan OP.A 0 dan ini akhirnya kalau semua garis ini semua kita buat itu akan membentuk jadi sebuah bidang nah, bidangnya seperti ini kan oke dan bidang ini, itu tegak lurus terhadap ini dan semua, akhirnya kalau semua akhirnya kita bisa melihat bahwa oke, sebelumnya ya kalau semua garis ini semua kita kumpulkan semua yang masuk terhadap terhadap persamaan ini yang patuh terhadap persamaan ini x, y, z yang patuh terhadap persamaan ini x, y, z yang patuh terhadap OP.A sama dengan 0 yang artinya juga patuh terhadap OP.A sama dengan 0 itu artinya akan membentuk apa semuanya kita bangun itu mungkin ada seribu titik atau seribu faktor yang kita bangun dia akan membuat sebuah bidang ya seperti ini oke, membuat sebuah bidang oke dan bidang ini, itu tegak lurus begitu ya ortogonal begitu ya ortogonal terhadap si A ini oke, dan ini akhirnya kita bisa simpulkan bahwa ya, persamaan ini adalah sebuah plane begitu, sebuah bidang oke ini adalah salah satu manfaat dari dot product kenapa kita menghitung atau menggunakan dot product kita bisa membaca atau memahami sebuah persamaan ya ini persamaan saya ubah sedikit sesuai dengan matri di website ini dari mana x plus 2y plus 3z sama dengan 0 ini z ya pindah ke kanan jadinya x plus 2y sama dengan awalnya gini ya kan plus 3z sama dengan 0 sama dengan 0 begitu oh ya ini seperti ini menghalang ini ya awalnya kan x plus 2y plus 3z sama dengan 0 oke, ini kita pindahkan ini sama dengan min 3z begitu nah kemudian ini pindah ruas min 3 nya jadinya ini per min 3 nah ini z nya nah ini sebenarnya sama dengan z nah itu jadi sama dengan bidang seperti ini jadi secara penulisan saja ya jadi ini ini adalah x plus 2y plus 3z sama dengan 0 satu ini dan dia tegak lurus terhadap A dan akhirnya karena dia tegak lurus terhadap A artinya dia akan membentuk sebuah plane sebuah bidang begitu ya oke ya ya sangat menarik ya dan ini akan lebih jelas memang kalau divisualisasikan terima kasih